Intro Ya, terima kasih Pak Febi Dan selamat malam seluruh rekan-rekan yang sudah hadir, para followers Terima kasih kita hari ini boleh merasakan anugerah Tuhan Sudah memasuki bulan yang baru Dan hari ini juga adalah hari Minggu Dimana kita juga, sebagian besar diantara kita sudah beribadah Dan hari ini kita akan belajar satu lagi Di tengah-tengah kita sudah mendengar firman Beribadah bersama-sama Kita belajar satu tema yaitu Jika Allah Maha Kuasa Mengapa Iblis bisa bekerja dengan begitu dasyat Dan begitu luar biasa Nah tentu saja pertanyaan ini muncul Karena kita itu berharap bahwa seluruh kesulitan Seluruh masalah kita itu bisa dengan segera dihilangkan Saya yakin itu yang menjadi asumsi dan kerinduan serta harapan kita Sehingga ketika kita tahu ada masalah, ada kesulitan Kita ingin supaya sumbernya itu hilang Kalau misalnya sumbernya itu adalah orang lain Bukankah seringkali ketika orang membuat masalah dalam kehidupan kita Kita benci Apa sih artinya benci? Yaitu kita mengharapkan orang tersebut hilang Dari kehidupan kita ini Maka kenapa firman Tuhan juga mengajarkan bahwa barang siapa membenci sesamanya Berarti dia sudah membunuh orang tersebut di dalam hatinya Itu karena kita memang menginginkan orang tersebut Lenyap sebagai sumber masalah kita Maka kita juga berharap kalau memang Si Iblis itu menjadi salah satu Atau paling tidak otak intelektual Bahasa mungkin modernnya ya Otak intelektual kejahatan penderitaan di dalam dunia ini Kita tentu juga bisa berharap Bahwa dia bisa segera dilenyapkan Apalagi kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Iblis dan Tuhan ini Bukanlah dua kekuatan dualisme yang seimbang Yang kadang-kadang Iblis menang Kadang-kadang Tuhan menang Itu bukan keyakinan iman kita Keyakinan iman kita adalah Tuhan di atas segala sesuatu Bahkan Iblis pun ada di dalam kontrol Tuhan Maka kita bisa bertanya Kalau memang Iblis itu dibawa kekuasaan Atau dibawa otoritas Tuhan Kenapa kok Tuhan itu tidak segera langsung Melenyapkan si jahat ini Nah sebelum saya menjawab akan pertanyaan tersebut Saya ingin lebih dahulu mengajak kita melihat Apakah memang benar bahwa Iblis itu bekerja dengan dasyat dan luar biasa Apakah memang demikian Atau jangan-jangan Iblis ini bekerjanya tidak dasyat Cuman kita hanya saja yang merasa bahwa Iblis itu bekerjanya luar biasa Nah kalau kita coba untuk lihat dengan baik-baik Tentu saja saya bisa setuju kalau dikatakan bahwa Iblis itu bekerja dengan dasyat dan luar biasa Bukan berarti Tuhan kalah ya Sekali lagi dasyat bukan berarti Tuhan kalah Tetapi dalam ukuran kita manusia kita bisa mengatakan bahwa Iblis ini pekerjaannya luar biasa hebat Apa saja model pekerjaannya? Banyak tetapi kalau boleh saya kategorikan ada tiga Yang pertama yang mungkin paling umum adalah Iblis bisa bekerja dengan cara merasuk tubuh seseorang Menyatakan kuasanya secara eksplisit nyata langsung Biasanya orang mengatakan kerasukan setan Itu merupakan salah satu wujud cara Iblis bekerja Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyatakan bahwa dia itu eksis Tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa dia ini adalah memegang kendali Tujuannya untuk mengatakan bahwa aku berkuasa atas hidup orang-orang tertentu Nah itu merupakan salah satu cara Iblis yang bekerja di dalam kehidupan ini Sehingga membuat kita itu seringkali khawatir dan takut Apalagi kalau kita itu misalnya menginap di sebuah tempat tertentu Atau sebuah daerah yang disebut angker biasanya ya Selalu kita kemudian misalnya melewati sebuah daerah yang terkenal angker Biasanya selalu diharapkan eh tolong bel tiga kali Kenapa? Tanda permisi sama penunggunya Kalau nggak begitu nanti kita nggak bisa keluar, nggak bisa lewat begitu ya Nah itu merupakan tanda bagaimana Iblis seringkali mau menunjukkan eksistensi dan kuasanya Di dalam dunia ini Cuman kalau kita melihat dari perspektif irman Tuhan Justru pekerjaan yang semacam itu bukanlah pekerjaan yang paling dasyat Maka saya sebutkan nomor satu Itu bukan pekerjaan yang paling luar biasa Itu pekerjaan yang ya memang secara manusia Itu sifatnya supranatural Tetapi itu bukanlah hal yang paling hebat Justru hal itu adalah hal yang paling mudah untuk kita hadapi Kalau Iblis nongol langsung Maka finman Tuhan mengajarkan Ya sudah silahkan boleh ditengking, boleh didoakan Karena kita punya kuasa 1 Yones 4 ayat 4 mengatakan Maka kamu berasal dari Allah Anak-anakku Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini Sehingga finman Tuhan ini menjamin bahwa kita punya kuasa bukan karena kita hebat Tetapi karena kita punya Tuhan yang beserta dengan kita Dan yang menyertai kehidupan setiap kita Sehingga saya percaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya Tidak mungkin bisa dirasuk oleh kuasa-kuasa kegelapan Dalam pengertian seperti dirasuk setan pada umumnya begitu ya Walaupun kalau pengaruh-pengaruh yang lain nanti kita akan lihat Tetapi di dalam hal ini saya yakin tidak bisa Dan kita pun punya kuasa untuk mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan tersebut Sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut akan pekerjaan Iblis yang satu ini Bukan berarti saya mengajak kita sebagai orang Kristen Yuk kita jadi Ghostbuster Cari setan, tengking-tengking itu bukan panggilan kita juga Jadi kalau dia muncul Jangan khawatir, jangan takut Kita punya kuasa Karena Yesus sudah mati mengalahkan juga si jahat Kuasa itu telah diberikan Matius 28 Yesus berkata Segala kuasa di sorga dan di bumi Telah diberikan ke dalam tangannya Dan Yesus itulah yang kemudian juga menyertai setiap kita Aku menyertai kamu senantiasa Sampai pada kesudahan zaman Disitulah kita punya pengharapan bahwa kita bisa menang atas kuasa si jahat Tapi yang kedua, Iblis juga bekerja melalui cara apa? Dengan cara merasuk pikiran Kalau tadi itu mungkin merasuk tubuh secara seseluruhan gitu ya Pikiran juga dikuasai, hati juga dikuasai Bahkan ada manifestasi-manifestasi tertentu Tetapi kalau yang kedua ini Iblis itu bekerja melalui pikiran Dalam arti mempengaruhi cara pikir kita Supaya cara pikir kita bukan berdasarkan firman Tuhan Tetapi berdasarkan cara pandang yang sekuler Bahkan yang bertentangan dengan firman Tuhan Nah Iblis itu menggunakan berbagai macam filsafat-filsafat dunia Untuk kemudian mempengaruhi kita Mengajak kita melihat bahwa Ternyata bisa juga kok menjalani hidup tanpa perlu Tuhan Bisa juga kok menjalani hidup dengan cara yang tidak seperti yang Tuhan katakan Atau Tuhan inginkan Nah ini merupakan cara kerja Iblis yang kedua Dan bagi saya ini luar biasa hebat Karena banyak orang Kristen pun Cara hidupnya atau cara pikirnya Masih belum cara pikir yang berdasarkan firman Tuhan Contoh Berapa banyak orang Kristen yang kemudian di dalam kehidupannya Masih merasa bahwa Ya bohong-bohong sedikit Gak apa-apa lah It's okay lah Bohong untuk kebaikan itu Oke lah Gak apa-apa lah Bukankah cara pikir seperti itu adalah cara pikir yang tidak Kristiani Sama sekali Alkitab dengan jelas mengatakan Jika iya katakan iya Jika tidak katakan tidak Selebihnya itu dari si jahat Tetapi bukankah banyak orang mengatakan Ya siapa sih yang hidup di dalam dunia ini Yang gak berbohong Gak apa-apa lah Kalau sedikit-sedikit Kalau banyak jangan Kalau sedikit it's okay Berarti dalam hal ini Iblis sudah mempengaruhi cara pikir kita Mengajak kita melihat Dunia ini Hidup kita Bukan dari perspektif Tuhan Tapi justru dari perspektif Diri kita sendiri Dan bukan kayak itu yang dari awal Dilakukan oleh iblis kepada Adam dan Nawa Kalau kamu makan buah ini Maka kamu bisa memutuskan Mana yang baik Mana yang benar Biasanya Tuhan yang memutuskan Iblis menawarkan Kamu saja yang bisa memutuskan Nah di almal inilah Saya percaya Ini kita sudah mulai melihat Salah satu pekerjaan iblis yang luar biasa Bahkan orang Kristen pun Termasuk rohaniwan pun Bisa jadi terjebak di dalam Cara pikir yang semacam ini Beberapa orang mengisahnya memberikan contoh yang lain Ketika kita hidup sebagai orang Kristen Tetapi cara pandang kita semuanya diukur berdasarkan uang Maka bukankah Sebenarnya kita bukan menghidupi Alkitab firman Tuhan Tapi kita menjadi orang yang materialis Nah ini merupakan contoh pekerjaan iblis Yang kedua Dan yang ketiga Iblis itu menumpulkan mata rohani kita Sehingga kita itu tidak lagi bisa peka akan kehendak Tuhan Dan kebenarannya Iblis itu sanggup membuat kita Ketika kita hidup itu tidak senantiasa bergaul dengan firman Tuhan Bisa membuat mata rohani kita itu tidak lagi bisa membedakan Mana benar mana salah Kita menganggap bahwa ya semuanya oke-oke saja lah Semuanya fine-fine saja lah Sebagai contoh saya ambil satu kasus Kalau ada seorang begal Begal pembuat kriminal Tertangkap Kemudian dipukuli sampai babak belur Bukankah banyak orang mengatakan itulah keadilan Padahal menurut firman Tuhan Bukan Seorang begal salah enggak ketika dia melakukan pembegalan Salah Apakah kemudian harus dihukum dengan cara dipukul sampai babak belur Maka itu bukan juga tindakan menegakkan kebenaran Tapi itu membuat nafsu kita yang mengambil alih Tetapi bukankah kita ketika melihat kondisi begitu Kita bisa Hati kita tuh kebanyakan bisa tenang Berkata baguslah Akhirnya terbalaskan juga Tuhan punya mata Tuhan tidak tertidur Tuhan menjaga siap kita Buktinya apa? Sekarang dipukuli Rasak No Bahasa Jawanya gitu Rasakan Kapokkan Ketika kita tidak lagi melihat bahwa Upaya memukuli begal itu Sebenarnya Mempunyai dosa yang sama Dengan begal Maka pada waktu itu sebenarnya kita sudah tumpul perasaan kita Hati kita sudah tumpul Kalau ditanya dari mana model seperti itu Salah satu faktor Walaupun saya tidak mengatakan satu-satunya Tapi salah satu faktor Jadi tontonan-tontonan kita Betapa banyak kita sering menonton ketika orang itu dipukuli film ya Kita tahu bahwa itu film itu semua adalah tipuan Tetapi begitu itu sudah masuk Itu membuat di alam bahwa sadar kita Kita merasa bahwa It's okay It's fine to do that Gak apa-apa melakukan hal semacam itu Maka di dalam kondisi seperti inilah cara iblis bekerja Membuat kita itu tidak lagi bisa peka melihat kebenaran Tuhan Tapi justru kita itu sedikit mengkompromikan Akan hal-hal semacam itu Bahkan Bahkan Iblis itu juga bisa membuat kita itu Hidup Di dalam dosa Sambil melayani Tuhan Sekali lagi ya Iblis itu bisa membuat kita Itu sambil melayani Tuhan Kiat melayani Tuhan Tetapi juga di dalamnya Sebenarnya juga berbuat dosa Sebagai contoh Ketika seseorang itu aktif melayani Ketika dia itu berkobar-kobar melayani Saya yakin dan percaya Kebanyakan orang melayani Dimulai dengan motivasi yang tulus Karena merasakan cintanya Tuhan Maka ingin membalas kasihnya Tuhan tersebut Dengan cara memberikan yang terbaik Tapi berapa banyak diantara kita Akhirnya membuat Aktivitas-aktivitas rohani itu Menjadi Berhala dalam hidup kita Berapa banyak diantara kita Yang kemudian akhirnya membuat Kalau kita semakin aktif Semakin bagus Semakin rohani Padahal dengan kita aktif Kita tidak mengalami Perjumpaan pribadi Dengan Tuhan di sana Si S. Lewis dalam salah satu tulisannya Dalam bukunya Scrutaclator memberikan ilustrasi Analogi Ada iblis senior Menulis surat kepada iblis junior Ini kisah fiksi Di dalam suratnya iblis senior Berkata demikian Jangan larang orang Kristen Pergi ke gereja Jangan larang orang Kristen Membaca alkitab dan melayani Justru dorong mereka Untuk ke gereja dan melayani Maka iblis yang junior Bingung Nah ini perintah dari setan senior Kok perintahnya seperti itu Lalu dilanjutkan Jangan larang mereka beribadah Termasuk melakukan ritual keagaman Dan melayani Tapi pastikan satu hal Ketika mereka melakukannya Mereka tidak berjumpa Dengan Tuhan di dalamnya Bagi saya ini adalah Satu hal yang paling ngeri Dengan cara kita mengikuti ibadah Dengan cara kita berdoa Dan membaca alkitab Tidak menjamin loh Semuanya itu sudah benar dan tepat Di hadapan Tuhan Bisa jadi Itu hanya merupakan Sebuah pola rutinitas Tanpa kita punya Perjumpaan dan pemaknaan Hidup yang tepat dan benar Dan dari tulisan C.S. Lewis Maka kita bisa merujuk dan mengacu Ini pun pekerjaan si jahat Maka disinilah saya meyakini Bahwa memang iblis Bekerjanya luar biasa Dari yang terang-terangan Betul ya Nampakkan langsung Sampai kemudian yang paling Tidak kelihatan Bahkan terlihat rohani Iblis bisa bekerja Di balik itu semua Maka disinilah saya yakin Percaya iblis memang Bekerjanya dasyat Tetapi sekarang kita mau jawab Kenapa Tuhan izinkan Kenapa Tuhan tidak cegah Kenapa Tuhan tidak larang Karena saya yakin dan percaya Tuhan punya maksud dan rencana Alkitab memberikan kita Beberapa jawaban Meskipun tidak secara tuntas Tetapi dari jawaban-jawaban itu Kita melihat inilah Kehendak Tuhan Kenapa Tuhan tidak langsung Membinasakan iblis Menghukum iblis Secara kekal Sebagaimana nanti Dia akan lakukan Di kedatangan Yesus Kristus yang kedua Iblis akan dikalahkan secara final Dan tidak akan lagi sanggup Bekerja seperti sekarang ini Ketika Yesus datang kedua kalinya Kenapa tidak dari sekarang Beberapa alasan Yang pertama Karena Tuhan Membiarkan atau Mengizinkan iblis bekerja Untuk bisa menggenapkan Rencana Allah Nah ini menarik ya Iblis bekerja Justru Tanpa iblis sadari Sedang menggenapkan Rencana Allah Yaitu apa Mengadakan Pengisahan Antara kambing Dan domba Nah ini ilustrasi Yang Tuhan Yesus Ajarkan Di dalam Injil Yaitu pada waktu Nanti akhir zaman Maka Tuhan akan mengadakan Pemisahan Yang umat Tuhan Dan yang bukan Umat Tuhan Sebenarnya itu sudah Prosesnya dimulai Dari sekarang Yaitu ketika iblis Bekerja Dan orang-orang yang memang Belum hidup di dalam Tuhan Mereka akan terus Menerus bekerja Semakin jahat Sehingga seolah-olah Kita melihat Bahwa Bahwa ya Kenapa kok kejahatannya meningkat Kenapa kok kualitas Kejahatannya meningkat Padahal sebenarnya Ini merupakan proses Dimana Tuhan sedang Mengadakan pemisahan Manakah yang betul-betul Umat Tuhan Dan manakah yang Bukan umat Tuhan Kalau dulu Semuanya terlihat Sama-sama baik Dulu termuat terlihat Sama-sama Hidupnya itu Oke-oke saja Tetapi dengan Pekerjaan iblis Yang semakin gencar ini Maka disitulah Pembedaan itu Bisa mulai terlihat Dengan jelas Ini merupakan Rencana Allah Untuk boleh menunjukkan Siapakah yang memang Menjadi umat Tuhan Yang sejati Umat Tuhan Yang hidupnya Betul-betul Mau menyatakan Kasihnya kepada Tuhan Bukan berarti Tidak pernah gagal Saya ulangi ya Bukan berarti Kita tidak pernah gagal Tetapi ketika Orang Kristen Jatuh Gagal Maka pada Waktu itu Mereka akan Bangkit kembali Di dalam topangan Anugerah Tuhan Mereka tidak akan Jatuh tergeletak Firman Tuhan Itu akan gencar Gencar bekerja di dalam Kehidupan umat-umat Tuhan Mempengaruhi Banyak orang-orang Kristen Menghancurkan keluarga Keluarga Kristen Menghancurkan kehidupan Peribadi anak-anak Tuhan Kenapa? Tujuannya adalah Untuk memurnikan Kasih kita Kepada Tuhan Memurnikan Cinta kita Kepada Tuhan Melalui pekerjaan Yang Iblis Lakukan Maka pada Waktu itu Bukankah Kalau mau Bisa terhanakan Iblis sedang Seolah-olah Memberikan tawaran kembali Sudahlah Hidup yang ini Juga oke-oke saja Enggak ngikutin Tuhan 100% Enggak apa-apa Ikut Tuhan Jangan tinggalkan Tuhanmu Iblis bisa berkata Seperti itu Tetapi Enggak usah 100% Ikut yang 50% Sudah bagus 50%-nya Hiduplah Berdasarkan diri sendiri Bukankah Itu yang seringkala terjadi Oh Kalau minggu Pergilah ke gereja Pergilah ke gereja Tapi kalau Senin sampai Sabtu Itu kehidupan Ribadimu Aturlah sendiri Enggak perlu Melibatkan Tuhan Maka di dalam Kondisi seperti itu Kita bisa jatuh Kita bisa gagal Tetapi dari situlah Kita belajar Untuk dimurnikan Ditolong untuk Kemudian belajar Bertumbuh Bagaimana Kalau kita itu Semakin sadar Tuhan mengasih kita Tuhan sudah berkorban Demikian rupa Bahkan mati Di atas kayu salib Disitulah letak kita Itu bisa kembali Mengingat Cintanya Tuhan yang besar Dan pada waktu itu Kita kembali ditopang Untuk kemudian hidup Kembali menyatakan Kasih kita Kepada Tuhan Tanpa adanya pekerjaan Si iblis ini Maka saya yakin Kalaupun kita Tidak jatuh Bukan berarti Kita sudah hebat Mungkin alasannya Ya karena kita Tidak ada pencobaan Saja Sekali lagi ya Kita bisa jadi Tidak jatuh Ketika iblis mungkin Tidak bekerja Tapi bukan berarti Kita sudah murni Kasih kita Tapi bisa jadi Karena memang Tidak ada kesempatan Memang tidak ada Pencobaan Tetapi ketika Di tengah-tengah pencobaan Di tengah-tengah kesulitan Di tengah-tengah Segala tekanan Kita tetap Berkata Berkata Tuhan Aku itu memang Dagingku lemah Tapi rohku ingin Terus menerus hidup Bagi engkau Tuhan tolong saya Di waktu itulah Tuhan akan berkata Inilah hambaku Yang baik Dan setia Dan Di balik Semua hal tersebut Meskipun Sebesar apapun Iblis bekerja Saya kena percaya Kasih Tuhan Itu tetap Jauh lebih besar Daripada semua Pekerjaan Yang iblis lakukan Di tengah-tengah Iblis Berusaha untuk Menghancurkan Hidup manusia Di tengah-tengah Iblis bekerja Untuk kemudian Membuat hidup manusia Semakin lama Semakin merosot Hidupnya semakin lama Semakin tidak Tidak menjadi terang Bagi sekitarnya Tidak menjadi dampak Bagi sekelilingnya Disitulah Anugerah Tuhan Yang jauh Lebih besar Daripada semuanya Menopang kita Sehingga Bukankah firman Tuhan Selalu mengingatkan Apalagi Di dalam beberapa Model liturgi Ibadah gereja Bukankah kita selalu Diingatkan Kalau hari ini Engkau datang Dengan penuh dosa Akui dosamu Di hadapan Tuhan Karena dia adalah Allah yang setia Dan adil Yang akan Mengampuni Setiap orang Yang datang Mengaku dosanya Dan memulihkan mereka Kristus bukan Cuma mengampuni Kita satu kali Ketika dia Di atas kayu salib Tetapi saat ini Sehari-haripun Ketika kita Kembali jatuh Kita kembali gagal Kristus akan Menopang Dan kemudian Memulihkan hidup Setiap kita Sehingga disitulah Saya kena percaya Kemampuan untuk kita Bisa mengasihi Tuhan Dibakar kembali Cinta kita Kepada Tuhan Dikobarkan kembali Karena kita terus melihat Kasih Tuhan Yang jauh lebih besar Daripada segala sesuatu Yang menimpa Kehidupan kita Nah biarlah Rekan-rekan hari ini Ketika kita hidup Di tengah-tengah Segala kesulitan Di tengah-tengah Segala tantangan Di tengah-tengah Segala pencobaan Sadari Iblis memang bekerja Iblis memang dasyat Tetapi anugerah Tuhan Menolong Dan memampukan Setiap kita Ingat Kasihnya Ingat kebaikannya Ingat anugerahnya Yang menopang Setiap kita Amen Sampai jumpa